Seperti dikutip dari Tirto.id, pada pekan lalu Ganjar Pranowo sempat menyampaikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan harapannya agar Timnas Israel U-20 tak ikut tampil di Piala Dunia U-20 2023. Surat penyertaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu berkaitan dengan komitmen Toko Nasional Republik Indonesia, Bung Karno, yang secara tegas terus mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel. Komitmen itu akhirnya diteruskan oleh Ganjar untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, terkait konflik Israel-Palestina, baru-baru ini Perdana Menteri Palestina Muhammad Syedhaya dalam wawancaranya mengatakan bahwa konflik yang terjadi di negaranya saat ini bukan konflik agama. Perdana Menteri Syedhaya mengungkapkan bahwa yang ditentang Palestina adalah pendudukan negara mereka, tak ada hubungannya dengan agama. Untuk lebih jelasnya, silakan atau saya mengajak teman-teman semua untuk kita mengecek atau kita simak lebih jelas penjelasan dari Bapak Bambang Nursena. Dalam cuplikan video ini, beliau membahas tentang sejarah panjang dikemas dalam bentuk video yang singkat untuk kita saksikan bersama. Silakan disimak. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore. Ini, shalom Pak. Nah, ini kita mau diskusi sedikit malah ya. Kita lagi ada isu-isu yang lumayan populer nih akhir-akhir ini, Pak. Nah, terutama mengenai penolakan sebagian orang Indonesia terhadap kedatangan tim daripada Israel, Pak, untuk U20. Kira-kira menurut Pak Bambang, pendapat Pak Bapak gimana, Pak? Ya, kalau saya ya, mengamati sikap Indonesia terhadap Israel itu sudah lama. Orang Indonesia itu tidak banyak mengetahui secara detail tentang Israel itu sendiri. Jadi, yang sesungguhnya sikap kita itu lebih Palestina ketimbang Palestina sendiri. Kenapa? Karena dubes Palestina sendiri sudah memberikan statement bahwa kehadiran tim nasi Israel itu tidak merugikan apapun dari Palestina. Dan yang kedua, ini pada bulan Maret tahun 2022, itu ketika diselenggarakan yang namanya Inter Parliamentary Union, yang ke-144 di pusat 2 Bali, itu keneset Israel juga hadir. Jadi, apa alasannya kita menolak Israel dalam perhelatan sepak bola dunia ini? Kemudian yang ketiga juga, tidak ada hak mestinya bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk mencampuri penyelenggara dari perhelatan besar olahraga ini untuk menolak atau menerima kehadiran satu negara. Jadi, kita mesti memisahkan antara persoalan politik dan persoalan olahraga. Ini saya tidak terlalu berlebihan. Seperti saya katakan tadi, Palestina saja tidak merasa dirugikan. Jadi, ini lebih Palestina ketimbang Palestina. Saya kira itu. Jadi, ini adalah bahan permenungan kita bersama. Nah, ini ada sebagian orang juga nih, Pak, yang saat ini menghubung-hubungkan dengan sikap daripada Bung Karno, selama Israel, tidak akan mengaku Israel selama Palestina itu belum merdeka. Kalau menaruh pendapat Bapak, bagaimana, Pak? Ya, saya kira prinsip dari ajaran Bung Karno itu benar. Tapi kan konteksnya sudah berubah. Geopolitik sekarang ini tidak sama dengan di jaman Bung Karno. Mungkin lebih baik kalau kita sepakati dulu bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Palestina. Tetapi dalam kasus Israel-Palestina itu memang cukup rumit ya. Jadi, pertama, sekarang kita melihat dulu sejarahnya. Kenapa Bung Karno dan banyak negara-negara berkembang itu mendukung perjuangan Palestina? Dan ini saya kira melihat geopolitik dari tahun-tahun itu, tahun 1940-an, bahkan sebelumnya. Karena begini posisinya ya. Ketika itu kan Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama itu Inggris berhadapan dengan Jerman. Jadi, Inggris dan sekutunya, Inggris, Amerika, dan sekutunya berhadapan dengan Jerman. Jerman itu dibantu sekutunya termasuk adalah Turki. Nah, akhirnya Perang Dunia Pertama itu kan dimenangkan oleh Inggris dan sekutunya. Otomatis, Turki sebagai pihak yang kalah, Jerman sebagai pihak yang kalah, dia harus menyerahkan wilayahnya. Wilayah yang dimaksud di sini antara lain adalah Palestina. Dan Palestina itu termasuk wilayah jajahan Turki saat itu. Nah, pada saat perjuangan Perang Dunia Pertama itu, sebetulnya baik orang-orang Arab yang tinggal di wilayah Holy Land, ke Tanah Suci atau Palestina, itu mendukung perjuangan Inggris. Begitu juga orang-orang Yahudi. Sejak awal 1819, munculnya gerakan Sionisme Theodore Herschel yang sangat menginspirasi perjuangan orang-orang Yahudi untuk kembali ke Tanah Suci yang disebut Aliyah. Dan itu juga sama-sama mendukung Inggris. Karena baik orang Israel melalui gerakan Sionisme maupun orang Arab yang tinggal di Palestina, itu sama-sama mendukung Inggris. Maka ketika Inggris menang, ya otomatis dia mendapatkan kompensasi ketika kemenangan itu. Maka tahun 1917, Inggris mengeluarkan yang nanya deklarasi Balfour. Dalam deklarasi itu, disepakati bahwa ada disetujui negara Yahudi di Holy Land atau di Tanah Suci. Nah kemudian banyak dari negara-negara Arab waktu itu menolak. Menolak tentang eksistensi negara Yahudi di Holy Land. Kemudian pada tahun 1937, itu komisi Lotfil menyetujui tentang adanya dua negara dalam satu wilayah, dalam koeksistensi damai, yaitu di wilayah Tanah Suci. Lalu dibagilah Holy Land itu menjadi mana yang wilayah Palestina 50%, mana yang wilayah Yahudi 50%. Yahudinya setuju, tapi orang-orang Arab itu memprovokasi Palestina. Mereka tidak setuju dengan hadirnya negara Yahudi di Holy Land. Kemudian pada tahun 1947, yaitu BBB mengeluarkan resolusi 188, yang mengulang lagi solusi dua negara dalam koeksistensi damai di wilayah Tanah Suci. Nah, sekali lagi negara-negara Arab juga menolak. Tetapi kemudian Israel mencuri stat. Dia memproklamirkan kemerdekaannya sendiri setahun setelah itu, 1948. Akhirnya terjadi perang kemerdekaan itu, dan ketidakpuasan berlanjut terus sampai munculnya perang tahun 1967, kemudian perang Jomtipur tahun 1973, dan konstelasinya terus berubah. Akibat kekalahan perang tadi, maka wilayah yang dulu 50% Palestina, 50% Israel, itu kemudian dikuasai Israel. Karena Israel pemenang perang. Nah, tetapi perkembangan selanjutnya itu kan menarik ya. Misalnya, milayah Sina yakannya dikembalikan ke Mesir, setelah itu damai. Nah, sekarang itulah perkembangannya. Jadi, konstelasi politik pada waktu itu memang berbeda dengan sekarang. Jadi, geopolitiknya sudah berubah. Indonesia saat itu mendukung Palestina, ya jelas. Karena Indonesia ya melihat bahwa Inggris dan sekutunya itu adalah imperialis. Tapi persoalannya kan gini. Persoalannya, yang namanya negara Palestina itu tidak pernah eksis sebelum ini. Jadi, Palestina itu adalah wilayah Turki, kesulanan Turki, sebagai wilayah jajan juga. Dan ketika Turki kalah perang, itu kemudian diserahkan kepada Inggris. Saya kira itu persoalannya. Oke, oke. Baik, Pak. Nah, ini cukup menarik nih, Pak. Kalau kita bicara tanah suci yang diperebutkan oleh kedua belah pihak, Pak. Boleh nggak, Pak, ditarik sedikit penjelasan mengenai secara historis? Israel itu satu entitas kebangsaan yang pernah kehilangan tanah air selama 2000 tahun. Tetapi mereka tidak pernah kehilangan identitas mereka sebagai orang Israel. Nah, ini yang seringkali saya sampaikan. Jangan-jangan nanti kita kebalikannya. Kita ini tidak pernah kehilangan tanah air, tidak pernah kehilangan tumpah darah, tapi kita mungkin bisa nyaris kehilangan identitas kita sebagai bangsa. Sesungguhnya dua bangsa ini perlu saling belajar. Eksistensi Israel itu sudah dikenal di dalam prasasti Fir'on merenpetah atau menerneptah tahun 1205 sepuluh masa ini. itu artinya sumber-sumber sejarah di luar tanah suci, bahwa Israel itu memang eksis. Kemudian muncullah peristiwa eksodus Nabi Musa dengan Harun dan itu dicatat dalam kitab-kitab suci. Baik itu tanah, Torah, Nebun, Ketufim yang oleh orang Kristen diterima sepenuhnya sebagai perjanjian nama maupun kitab suci Al-Quran. Ya, satu lagi nih Pak. Nah, kalau kita tarik sedikit secara historis, bagaimana keterkaitan antara Israel dengan tanah suci dan Palestina dengan tanah suci? Bagaimana menurut Bapak? Ya, ini saya kira bicara tentang kurun sejarah yang sangat panjang. Yang pertama, secara historis memang Israel itu eksis. Artinya, pernah sebagai kerajaan yang berjaya di tanah suci selama monarki Israel Raya kira-kira tahun 1000 sebelum masih dari zaman Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo. Kemudian, dua kerajaan ini kan terpecah menjadi dua pasca kematian Raja Salomo. Yaitu Kerajaan Utara yang didirikan oleh Yirubiam. Sebetulnya itu memisahkan diri dari Kerajaan Induknya yaitu Kerajaan Israel Raya yang pusatnya di Yerusalem. Lalu, Kerajaan Israel ini yang berpusat di Tirsa kemudian nanti di Samaria itu didukung oleh 10 suku. Sementara yang di sebelah selatan yang Induknya itu hanya didukung oleh dua suku yaitu Yehuda dan Benyamin. Rajanya putranya Salomo yaitu Rahabiam. Kerajaan di utara ini bertahan sampai tahun 722 sebelum mereka ditawan ke Asur bangsa Asur. Sementara kerajaan yang di selatan yang pusatnya di Yerusalem itu bertahan sampai tahun 586 sebelum Masai lalu dibuang ke Babel. Melalui dekret dari Kores Agung tahun 539 mereka kembali ke Tanah Suci karena berdasarkan catatan Kitab Suci Alkitab dalam hal ini maupun prasasti-prasasti yang sejaman misalnya selinder Kores Agung yang memuat tentang putusan atau katakanlah deklarasi HAM yang pertama ini dari Kores Agung itu sampai kemudian bangsa-bangsa yang dulu ditawan Babel itu kembali ke negara masing-masing bahkan diberikan hak untuk mendirikan rumah ibadah bagi agama masing-masing termasuk Israel maka didirikanlah Bait Suci yaitu Bet Hamikas di Yerusalem masuklah kemudian zaman Persia ya ada Ratu Esther Mordecai menghadapi kejahatan Haman misalnya kemudian setelah itu berada di dalam dua kekuasaan Yunani yang pertama pasca Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah dan pusatnya di Alexandria Mesir sekarang ini itu ada penguasa Selokia Selokit yang ada di Syria maupun penguasa Petelomaus yang berkuasa di Alexandria nah dulunya hubungan antara Israel dan bangsa lain termasuk Yunani baik-baik saja sampai kemudian muncul jamannya Antiokus IV Epipanes dimana Bait Suci bangsa Yahudi itu dilecehkan dengan memasang apa namanya patung Sius dan diberikan persembahan babi persembahan yang menurut hukum Yahudi yang disebut hukim imamat pasal 11 itu bukan binatang yang koser nah itulah akhirnya maka sejak saat itu mulai terjadi orang alergi terhadap babi padahal yang yang dilarang bukan hanya babi onta juga dilarang cumi-cumi juga dilarang semua ikan yang yang apa tidak bersisik juga dilarang termasuk ya ikan patin yang enak itu semua dilarang itu tapi sejarahnya seperti itu sampai kemudian kerajaan ini menang artinya raja yang berkuasa pada dinasti Hasmunaim itu pertama kali Judas Makabe ini di jaman intertestamental ini kan kemudian Makabe berkuasa kemudian pada masa itu muncul sektor-sektor Yahudi antara lain yang disebut Eseni Saduki Parisi sampai kemudian kerajaan ini kembali ditundukkan oleh Roma kemudian Herodes Agung sebagai orang Edom ibunya orang Nabatean keturunan Ismail Putra Abraham itu kemudian masuk agama Yahudi dan dijadikan raja Yahudi Israel berada dalam penindasan Roma lalu muncullah di jaman Yesus setelah jaman Yesus kemudian muncul Perang Yahudi pertama antara tahun 66 Masai sampai tahun 70 akhirnya Beth Hamictus dihancurkan oleh Jenderal Titus Perang Yahudi pertama berlalu kemudian orang-orang Selot ya kelompok garis-keras Paris ini memulai pemberontakan lagi pada tahun 132 sampai tahun 135 mereka sempat punya kerajaan dan menang menang perang bersama melawan Romawi itu nah hanya antara sekitar 4 tahun saja 132 sampai 135 kemudian Kaisar Hadrianus meluluh lantakan Yerusalem kembali maka Barkoba yang diproklamirkan sebagai Mesias Yahudi oleh Rabi Akiba itu terbunuh termasuk Rabi Akiba dan akhirnya bangsa Yahudi terserak-serak di seluruh dunia tidak boleh tinggal di Tanah Israel lalu ini kebijakan yang penting nama Eret Israel Tanah Israel atau Medinet Israel negara Israel harus diganti selama ada kata Israel itu akan membangkitkan pemberontakan nama Israel kemudian digantikan dengan Syria Palestina mengapa karena tahu psikologinya orang Israel Filistin Palestina lama bukan Palestina yang sekarang ini itu musuh bebuyutannya Israel makanya dengan dinamakan nama musuhnya itu kan menimbulkan sakit hati yang luar biasa Provinsi Judea digabungkan dengan Provinsi Syria namanya Syria Palestina sementara nama Yerusalem itu diganti dengan Alia Kapitolina dan kota Yerusalem itu dipersembahkan kepada diwa Jupiter saat itu kemudian Israel diganti dengan nama Palestina dan tulisan-tulisan seperti Soteunus kemudian Plinius de Yonger dan banyak sejarawan Romawi dan Yunani tidak lagi akrab dengan kata Israel tapi kata Palestina yang kemudian menjadi entitas nama wilayah yang kemudian pada zaman Islam dihuni suku-suku Arab atau orang-orang Arab sampai zaman sekarang kemudian tidak ada satu bangsa di muka bumi ini yang kehilangan tanah air selama 2000 tahun tapi tidak pernah terputus harapan itu selalu ada bayangkan selama 2000 tahun ya orang Israel itu setiap kali ini beragama Yahudi setiap kali perayaan pascah mereka selalu mengatakan tahun ini kita disini mungkin masih di Iraq di London di Rusia tapi dia punya keyakinan bahwa Lisanah Habaah Berusalem tahun depan kita di Yerusalem itu bergema selama 2000 tahun makanya dalam lagu kebangsaan Israel yang namanya Hatikfah itu kan digemakan dia rindu Sion selama 2000 tahun dia selalu memandang ke timur dia ingin punya tanah air di negeri sendiri di Sion dan di Yerusalem seperti itu sementara nama Palestina itu tidak pernah eksis sebagai sebuah negeri sebuah negara tidak pernah nama Palestina itu diberikan oleh Kaisar Hadrianus nah pertanyaan berikutnya adalah apakah Palestina yang sekarang ini sama dengan Filistin dalam kitab suci tentu tidak sama karena nama Palestina itu sejak tahun 135 itu hanya menunjuk wilayah teritori wilayah Syria dan wilayah Judea yang dipersatukan akhirnya disebut Syria Palestina ketika kemudian orang-orang Arab setelah zaman Islam itu menghuni tempat yang sama itu maka mereka menyebut diri kami ini bangsa Palestina artinya bukan Filistin yang lama itu maka kita orang Kristen juga tidak boleh mengutuk Palestina karena banyak sekali rakyat Palestina juga beragama Kristen begitu juga di negara Israel ada banyak orang Arab 18 penduduk Israel itu beragama Islam jadi artinya ini bukan konflik agama sama sekali jadi itu saya kira yang bisa kita pelajari dari konflik ini maka harapan saya tentu Indonesia tidak usah terlalu jauh masuk dalam konflik negara lain tetapi bahwa seperti di awal perbincangan kita bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa dan seterusnya itu kita sepakat hanya artinya jangan kontraproduktif seharusnya Palestina berusaha dengan cara yang lebih apa ya kayak Indonesia gitu yang lebih sistematis yang lebih terukur seperti dulu Indonesia itu kan pasal konferensi meja bundar perjanjian renfield itu kan wilayahnya berubah-ubah bahkan kita pernah hanya punya wilayah Jawa dan Sumatera saja tapi karena kegigian diplomasi maka kita bisa akhirnya meraih wilayah seluruh Indonesia sekarang ini saya kira itu jadi bukan kebencian dan kalau Indonesia benar-benar menjadi negara non-blok ya seharusnya bergaul dengan dua-duanya geopolitik kita sudah berubah dahulu negara-negara Arab itu kan musuhnya adalah sionis tapi sekarang ini negara juga bermasalah dengan Iran makanya sekarang malah negara Arab bersahabat dengan Israel sekarang pesawat-pesawat Arab ini sudah ditelafib sementara kita orang Indonesia tidak mengikuti perkembangan geopolitik yang baru saya kira itu yang saya perhatikan jangan sampai ini jadi alat politik karena menjelang tahun 2024 itu terima kasih Pak Bambang atas penjelasan singkat mengenai tiga pertanyaan tadi demikianlah saudara-saudara sekalian obrolan singkat dengan Pak Bambang diara ini menjadi satu masukan yang bijak bagaimana bangsa kita bisa bersikap supaya agar citra bangsa juga tidak tercoreng di mata dunia internasional terima kasih Tuhan Yesus Assalamualaikum berkati